Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata ila bilah Pecah syukur kita panjatkan gadirat Allah SWT atas segala karunia nikmat yang diberikan kepada kita semua Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda nabi muhammad sallallahu alaihi wasalam Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahabihi ajamain Sahabat yang dirahmati Allah Sampai saat ini Israq Meraj menjadi salah satu peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Islam Bukan hanya di Indonesia Umat muslim di seluruh dunia juga memperingati Israq Meraj dengan berbagai cara Lalu apakah Israq Meraj itu? Sahabat, Israq artinya perjalanan di malam hari Sementara Mi'raj berarti naik atau diangkat ke Sidratul Muntaha Pada malam itu nabi muhammad sallallahu alaihi wasalam bersama malaikat Jibril melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasalam diangkat ke langit ketujuh untuk bertemu dengan Allah Sidratul Muntaha adalah tempat akhir perjalanan beliau untuk menerima perintah Allah s.w.t Dan perintah tersebut adalah sholat lima waktu sehari semalam seperti yang dilakukan oleh umat Islam saat ini Para ulama mengatakan bahwa Israq Meraj terjadi pada bulan Rajab Tepatnya pada 27 Rajab Oleh sebab itu, pada tanggal tersebut selalu diperingati Israq Meraj nabi muhammad sallallahu alaihi wasalam Sahabat, demikianlah sedikit penjelasan perihal peristiwa Israq Meraj Semoga bisa menjadi tambahan khasana pengetahuan untuk sahabat sekalian Jika menurut Anda apa yang kami sampaikan ini bermanfaat Silahkan Anda bagikan kepada saudara atau sahabat yang lainnya Idina suratul mestaqim Wabilai taufiq wal hidayah wal inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!